Kalian udah gak asing kan dengan hantu kuntilanak? Tapi udah tau belum beberapa faktanya tentang kehadirannya? Kita udah rangkum nih beberapa fakta mengenai kuntilanak. Penasaran? Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ya! Check it out kali aja belum tau! Tertawa melengking dan menangis dalam waktu yang singkat. Seperti yang telah kita tau, hantu yang satu ini terkenal dengan suara tawanya yang melengking tinggi. Namun terkadang suaranya juga terdengar seperti orang yang sedang menangis. Namun sampai detik ini, belum ada yang bisa memastikan alasan mereka bisa tertawa dan menangis dalam waktu yang singkat. Keras berarti jauh, pelan berarti dekat. Ketika kamu mendengar suara tawa kuntilanak dengan keras, itu pertanda kalau keberadaannya masih cukup jauh darimu. Namun, kalau kamu mendengar volume suara tawanya kecil alias pelan, itu pertanda bahwa kuntilanak tersebut berada sangat dekat dengan kamu. Suka mendiami puing-puing bangunan ataupun bangunan setengah jadi. Kuntilanak dikenal senang mendiami bangunan yang telah menjadi puing-puing ataupun bangunan yang baru setengah jadi. Selain itu, ia pun kerap mendiami tempat-tempat yang terbengkalai dan sepi. Beberapa tempat favoritnya adalah di bagian lorong, pojok ruangan, serta tangga besar. Kuntilanak takut dengan gunting, paku, ataupun pisau. Kepercayaan ini masih sangat kental terasa. Mereka percaya kalau hantu wanita ini sangat takut dengan yang namanya gunting, paku, ataupun pisau. Banyak yang mengatakan kalau paku mampu menjadi penahan agar kuntilanak tidak dapat mengganggu manusia. Caranya adalah dengan menancapkan paku tersebut ke bagian ubun-ubunnya. Kuntilanak juga suka pada manusia pria. Kalau kuntilanak tertarik pada seorang pria, kuntilanak tersebut akan selalu datang tiap malam menemani dan mengelus-ngelus rambut pria tersebut hingga tertidur. Nah, gimana? Jadi semakin tahu kan fakta mengenai kuntilanak? Sampai ketemu di Kali Eje Belum Tahu Lainnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!